Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, pihak Kepolisian bersama Dinas Kesehatan Telungagung menggencarkan vaksinasi COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi saat ini lebih untuk penyelesaian vaksinasi dosis 2 yang baru mencapai 68% serta pelayanan vaksinasi booster. Mengejar target penyelesaian vaksinasi COVID-19 dosis 2 dan vaksinasi booster. Polres Telungagung bersama Dinas Kesehatan setempat gencar menggelar vaksinasi. Vaksinasi dilaksanakan di SMK Negeri Tiga Boyolangu dengan sasaran tenaga pendidikan dan masyarakat umum. Kapolres Telungagung AKBP Handono Subiakto mengatakan, vaksinasi kali ini merupakan tidak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo terkait percepatan vaksinasi dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Capaian vaksinasi dosis pertama di Telungagung saat ini sebesar 87%, namun untuk dosis 2 masih berada di angka 68%. Jadi ini tindak lanjut, tindak lanjut arahan dari Bapak Presiden pada hari Senin kemarin. Senin bahwa ada dua hal yang menjadi prioritas. Yang pertama adalah vaksinasi. Kemudian yang kedua adalah kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Saya kira meskipun secara umum vaksinasi di wilayah Kabupaten Telungagung ini dari data KTP, dari power itu sudah diangka 87% ya, kalau nggak salah 87%, tapi angka vaksin yang kedua, kemudian termasuk vaksin booster ini masih kurang. Karena suatu vaksin itu dianggap lengkap apabila dia sudah vaksin kedua. Tapi karena ada varian baru, maka diperlukan booster. Sementara itu untuk mempercepat penyelesaian vaksinasi dosis 2 dan booster, pemerintah Kabupaten Telungagung akan menggelar vaksinasi serentak dengan sasaran tenaga pendidik yang akan dilaksanakan di tiap kecamatan. Kalau capaian vaksinasi guru, sebetulnya kita sudah diangka 95%. Guru sama tenaga-tenaga pendidikan, artinya seperti TU, administrasi, dan sebagainya diangka 95%, dosis 1 dan dosis 2. Sedangkan booster ini karena memang mulainya tok baru di tanggal 4 Januari kemarin, kita diangka 15%. Dalam kecamatan tersebut, maka PORES dalam hal ini, KES-nya melaksanakan mobil vaksinasi booster untuk guru dan tenaga pendidik lainnya seperti di SMK 3 ini, kemarin di Diknas, Kabupaten. Terus kemudian besok, itu seluruh guru akan divaksin di 19 ketamatan yang sudah dikelompokkan oleh Diknas. Harapannya nanti di akhir berikut hari, guru itu sudah mendekatilah dananya 95% itu. Dengan PTM nanti sudah bisa, 100% nanti kemungkinan sudah aman. Diharapkan dengan semakin banyaknya masyarakat yang telah menerima vaksin lengkap bisa menekan gejala yang timbul akibat paparan COVID-19. Agus Bundan, JTV, Tulung Agung